Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Dammar di channel Ancanggo Gue Biasanya sih Penuh konten di hape ini ya teman-teman Tapi karena hapenya mati Dan meninggal Mungkin dia butuh istirahat ya teman-teman Jadi yaudah lah Gue konten di hape gue sendiri ya Jadi Keseharian gue tuh Bangun Atau tidak tidur Atau tidak bangun Maksudnya tidak bangun itu Tidur selama 12 jam Teman-teman Oh ini keluar jantan Satu bisnis Sama tidur biasanya di jam Jam 2 jam 3 malam Jam 3 pagi Jam 4 pagi Kadang juga saya tidak tidur Dan tertidur di sekolah Seperti teman-teman saya Seperti Seperti Hermantos Diri Gantos Diri Setira Dan saya Tertidur di kelas Tertidur di kelas Dan saya berusaha Dan saya berusaha untuk meminta maaf Ketika jam pulang Telah berbunyi Tapi saya tidak menemukan Wali kelas saya Sepertinya dia marah besar Pada saya Dan dia langsung pulang Begitu aja Saya coba cari Ke atas Ke bawah Ke ruangannya Ke mejanya Tidak ada Jadi begitu Setelah saya pulang Saya tertidur Setelah saya tertidur Saya bangun Di jam 8 malam Dan saya meninggalkan Ulangan Ulangan PKN Dan gurunya marah lagi Kepada saya Karena saya tidak Meniputi ulangan Dan gurunya bilang Tidak akan ada Ulangan susulan Saya akan Mendapatkan nilai 0 Tetapi saya meminta maaf lagi Kepada guru PKN Karena saya tertidur Akhirnya guru PKN Saya Chat Dan Hasilnya Dia cuma nge-read Chat saya Tidak membalas Pada hari Rabu Sudah dua guru Yang marah Kepada saya Termasuk tiga guru ekonomi Tetapi Guru ekonomi Mau memaafkan saya Karena saya sempat Bertemu dengan dia Dan saya meminta maaf Secara langsung Jadi pada inti Dari cerita ini Teman-teman Bila punya salah Meminta maaf Bila tidak dimaafkan Itu urusan dia Dan jangan Bosan berbuat baik Kepada manusia yang lain Meskipun dia Tidak tahu diri Terkadang Manusia punya otak Tapi belum tentu Punya hati Oke teman-teman Jadi segitu aja Cerita di Hari Rabu saya Di sekolah Di Pekerjaan mungkin Oh pekerjaan belum Teman-teman Sorry Jadi di pekerjaan Ya Seperti biasanya Ketika saya terpidur Saya dibangunkan oleh Teman kerja saya Yang menyuruh Bapak saya Untuk membangunkan saya Ketika saya bangun Dan berapi-rapikan Baju Cuci muka Tidak mandi Teman saya Bareng temannya juga Dan saya akhirnya Tidak bareng dia Setelah saya Sampai kerjaan Saya sampai duluan Dan dia baru Sampai ketika saya Sudah membuat video Ya teman-teman Mungkin Saya bakal pulang Di jam Tengah malam Saya akan menunggu Teman saya Menyelesaikan Pekerjaannya Dan saya Menyelesaikan Pekerjaan saya Oke Mungkin Cerita Pada hari Rabu Tanggal 21 September Segitu aja Ya teman-teman Thanks yang udah Nonton dan Mendengarkan Sampai Akhir Dari awal Ya kan teman-teman Jangan lupa Like and subscribe See you the next video Bye-bye 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 Terima kasih.